Hai sepatu lagi Oke kali ini kita akan mereview sepatu lagi dan ini masih brand lokal merknya Sabah disclaimer dulu ya sebenarnya saya dapat sepatu ini sudah lama banget mungkin sudah satu tahunan lebih tapi saya lupa untuk mereviewnya dan baru sempat untuk kali ini saya review jadi nanti kalau linknya masih ada saya taruh di deskripsi ya saya nggak tahu untuk merek ini apakah masih ada untuk artikel ini apakah masih dijual juga nanti temen-temen cek sendiri ya di deskripsi Oke jadi pertama saya mau kasih tahu bahwa boxnya ini masih utuh akhirnya ya setelah berapa kali dapat sepatu yang boxnya itu selalu hancur ini boxnya masih utuh temen-temen bisa dilihat ya ini boxnya memang kelihatan lebih tebel ya dari biasanya itu kelihatan lebih kokoh walaupun ini warnanya cuman warna coklat gini cuman ini ada effort untuk ya setidaknya terlalu polos lah ada brandingnya Sabah kemudian ada garis-garis hitam gini nah ini untuk artikel sendiri ini nggak tahu sih artikel apa ya cuman di sini ditulis Sabah leather low camel brown the original homemade shoes made in Indonesia saiznya 44 seperti ini Oke langsung aja kita buka ya btw ini sebenarnya sepatu yang saya sangat suka banget sih tapi saya lupa untuk mereviewnya malah dan belum pernah saya pakai sama sekali ya oke kalau untuk shoes papernya ini juga ada effortnya juga ya tidak polos-polos banget jadi ada brandingnya jelas sabah seperti ini seperti ini biar lebih jelas kemudian nah ini dia sepatunya Wow kita keluarkan dulu saya nggak ada apa-apa lagi ya kita lihat ya boxnya bener-bener tebel jadi walaupun tidak double box waktu pengiriman tapi masih utuh banget sih entah saya beruntung atau memang kualitas boxnya bagus tapi teman-teman bisa lihat sendiri ini boxnya masih utuh Oke nah untuk sepatunya nah ini masih ada branding juga seperti ini Sabah the original homemade shoes atau sini beneran homemade atau gimana mungkin industri kecil gitu ya industri Rumania homemade sih namanya nah ini yang saya suka kenapa karena untuk upernya ini materialnya adalah leather bener-bener tapi ini sinetis leather ya bukan original leather gitu bukan kulit asli tapi kulit statis tapi pada waktu itu masih jarang banget untuk produsen sepatu lokal itu menggunakan sintetik leather ya atau menggunakan leather biasanya masih menggunakan kanvas ini merupakan suatu yang waktu itu keren banget sih kalau sekarang mungkin sudah lumayan banyak sih yang pakai leather gini kemudian ini sebenarnya dirilis pada waktu itu masih jamannya kompas ngeluarin artikel vintage ya kalau nggak salah jadi masih menggunakan dagu tanus seperti ini masih ngetrend banget pada waktu itu kurang lebih 2020-2021 gitu ya saya lupa sudah lama banget jadi ini untuk upernya bagian depan ada membernya gini menggunakan model kalau dibilang dagu tanus ya karena ada bergeringnya gini nah ini dagu Lexus sih member Lexus kalau banyak orang-orang menyebut kemudian untuk misalnya ini warnanya broken white jadi tidak terlalu putih gitu saya suka banget jadi nggak terlalu gimana ya gonjreng lah putihnya nah selain uppernya yang menggunakan leather untuk stitching atau jahitanya ini juga rapi banget teman bisa lihat ya ini garis jahitanya ini bener-bener rapi nggak ada melenceng-melenceng gitu ya yang satunya pun juga begitu rapi banget nah kemudian untuk masa lem biasanya problem terbanyak dari sepatu lokal itu untuk yang sepatu vulcanized itu adalah di bagian lem ya biasanya banyak lem yang luber-luber di bagian pinggir-pinggir midsole seperti ini tapi kalau saya lihat yang ini untuk sepatu sabah ini ini minim banget untuk lemnya bagiannya luber-luber bisa lihat saya tunjukin satu ya ini bener-bener rapi ya bagian pinggirnya sini Hai btw ini agak kusam atau ada gini-gini sebenarnya karena lama banget nggak saya keluarin dari box ya sebenarnya pada waktu beli dulu ya masih bagus banget sih nggak ada masalah karena terlalu lama saya simul di box jadi kayak gini kayak apa ya kayak karatan atau jamur gitu lah modelnya saya kurang tahu lemnya rapi kemudian di bagian belakang ada brandingnya juga sabah kemudian untuk bagian outsole-nya ini masih menggunakan outsole yang sering digunakan di sepatu-sepatu vulcanized pada umumnya juga seperti yang terakhir saya review juga itu kayaknya mirip-mirip juga seperti ini ya selain outsole wevel outsole ini juga lumayan sering untuk digunakan tapi di sini ada sedikit improvisasi ada brandingnya sabah itu outsole-nya sama ya ada putih-putih juga karena lama banget nggak saya keluarin dari box Oke kita masuk ke bagian dalamnya insole-nya untuk insole-nya ini bisa dilepas removable dan ini empuk banget dan ternyata kenapa empuk banget ternyata ada di double gini sob dan ini bagian belakangnya ternyata tebal banget ya tapi kayaknya sih gampang kempes ya kalau dilihat dari kualitasnya ya sosial nggak terlalu bagus banget juga ini ada brandingnya sabah ini juga kayaknya gampang lupas juga sih kalau seiring pemakaian tapi ini overall kalau dipakai kayaknya nyaman kalau dipencet gini nyaman banget ini mirip-mirip insole-nya patrobas gitu jadi enggak enggak terlalu membalik kalau dipencet gini kayak lama gitu kebaliknya beda dengan karakteristik dari insole-nya FYC itu agak sedikit keras ya cuman dia empuk cuman dia gampang membaliknya kalau ini agak lama baliknya tapi sama-sama bagus kemudian untuk bagian tongnya ini ada branding sabah juga bagian dalam cuman size-nya aja tapi ini yang keren saya adalah di bagian jahitan sini dan di bagian dalam ini tidak langsung upper ini ya tapi ada lapisan juga jadi tidak langsung upper untuk kulitnya ini tapi bagian dalam ada lapisan juga dan ini ada sedikit motif gitu ya tipis-tipis motifnya gini enggak begitu kelihatan tapi ini ada motifnya jadi keren sih oke dan jahitannya bagian dalam juga rapi ini dulu kalau nggak salah harganya juga cuman 100ribuan sih saya nggak lupa berapanya itu dan kalau nggak salah ini juga ada model untuk yang high-nya yang high ini kan yang low ya dulu ada model high-nya juga nanti saya cari-cari kayaknya masih ada mungkin loh oke bagian juga rapi semua rapi oke kalau dicari-cari minusnya mungkin ada ya ini bagian sambungan ini ini sedikit kurang rapi sedikit banget sih ini kemudian bagian bawah ini juga agak kurang ya untuk potongannya ini masih sedikit kasar Hai dole soalnya ini 6 ya 123456 besoknya 6 dan ini talinya agak besar kali bawaannya dapat satu tali aja satu pasang maksudnya tidak ada tali cadangannya Hai Oke dalamnya rapi ini semua Sekarang kita coba pakai gimana impresinya eh bagaimana impresinya atau lupnya saat dipakai kita pasang dulu insolnya kayaknya nyaman-nyaman aja Oh ya ini trutus ya tapi enggak tahu kenapa saya dapat yang 44 size 244 size 44 29 cm Padahal biasanya saya pakai 28 cm tapi nggak apa-apa daripada kekecilan lebih baik sedikit kebesaran bisa diakali pakai kaos kaki nah coba tapi fine-fine aja sih ini nggak ada masalah ya kayaknya nggak terlalu besar juga kita coba ya masih nyaman ini kalau dipakai seperti ini Hai keren juga ya warnanya coklat ini oke teman-teman semoga informasinya berguna ya silahkan like kalau suka dislike kalau tidak suka dan seperti biasa subscribe tidak subscribe tetap thank you see the next video bye bye